Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku, Jayanti Channel Yeay! Di video kali ini, aku mau kasih tau ke kalian Cara membuat masker pemutih atau pencerah wajah Yang pastinya bahan-bahannya juga sangat mudah didapat Dan pasti kalian penasaran kan kira-kira gimana sih cara pembuatannya Dan apa aja bahan-bahannya Makanya stay tune terus ya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara di like, comment, dan juga di subscribe Dan follow juga IG aku disini Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai Intro Oke, jadi disini sebelum aku kasih tau Cara pembuatannya dan bahan-bahannya apa aja Disini aku mau kasih tau tentang masker buatan ini ya Jadi, selain untuk mencerahkan dan memutihkan wajah kalian Masker ini banyak banget fungsinya Bisa untuk menghilangkan flek-flek hitam, menutrisi wajah, melembabkan wajah Membuat kulit juga lebih glowing dan lebih ternutrisi Pokoknya banyak banget deh Makanya kalian harus ikutin cara ini ya Oke, disini kalian cuma perlu 3 bahan aja ya Jadi, 3 bahan ini sangat mudah didapat di sekitar rumah kalian Bahkan kalau misalnya nggak ada, kalian juga bisa beli ya di Alfa atau di Indomark Dengan harga yang terjangkau ya Oke, jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian punya Yaitu susu bubuk denkau Nah, susu bubuk denkau ini aku beli di warung Kurang lebih harganya 2-3 ribu rupiah aja Dan untuk manfaat dari susu bubuk denkau ini Banyak banget dan bagus banget untuk kulit kita Bisa untuk mencerahkan wajah, mengangkat sang kulit mati Menghilangkan noda-noda bekas jerawat Membuat kulit terasa lebih lembut, lebih ternutrisi Pokoknya banyak banget deh kalian wajib punya ya Nah, untuk bahan kedua adalah Aloe Vera Gel Nah, untuk Aloe Vera Gel ini kalian bebas ya Pake merek apa aja Dari Citra, dari Wardah, atau dari Herboris Boleh banget ya Aku beli ini Aloe Vera merek Herboris Waktu itu lagi diskon Jadi Rp19.000 aja ya Di Alphamart atau di Indomart juga ada Nah, untuk manfaat dari Aloe Vera ke kulit kita itu Bagus banget Bisa untuk menembakkan kulit Menutrisi kulit Dia juga bisa dicampur ya Sebagai campuran masker Bisa untuk menebalkan alis Memanjangkan bulu mata Pokoknya banyak banget ya manfaat Aloe Vera Ke kulit kita Nah, untuk bahan yang terakhir adalah air mawar Nah, untuk air mawarnya juga kalian bebas Boleh pake merek apa aja Boleh dari Herboris, seri Aryu Pokoknya yang kalian punya aja di rumah Tetapi yang aku pake di video kali ini adalah air mawar dari merek Viva ya Yang ukuran 100ml Harganya kurang lebih Rp5-7.000 Dan ini aku pake ukuran yang 200ml Harganya kurang lebih Rp14.000 Dan untuk manfaat dari air mawar ini Banyak banget dan bagus banget ke kulit kita Dia bisa untuk menyegarkan kulit wajah Terus juga dia bisa sebagai campuran masker Campuran lulur Menghindari kulit dari penuaan dini Terus juga menghilangkan flek-flek hitam Mencegah kerutan Pokoknya banyak banget deh ya manfaat dari air mawar ini Dan kualitasnya juga gak perlu diraguin lagi ya Karena ini tuh udah banyak banget yang pake Dan terbukti banget hasilnya bagus untuk kulit Dan untuk alatnya yang perlu kalian punya Pastinya wadah Wadah kalian pake apa aja Dan sendok ya Oke jadi disini aku langsung aja ke cara pembuatannya Jadi kita perlu 1 sendok Bubuk susu dengkau ini Selanjutnya disini kita perlu 1 sendok aloe vera gel ya Dan yang terakhir 2 sendok makan air mawar Setelah itu kita aduk-aduk aja Sampai dia seperti pasta ya Nah jika sudah dia teksturnya bakal seperti ini ya guys ya Selanjutnya disini aku akan kasih tau ke kalian Untuk cara pemakaian masker ini ya Jadi sebelum pake masker ini Kalian bisa mencuci wajah kalian terlebih dahulu ya Pokoknya wajah kalian tuh harus dalam keadaan bersih ya Tanpa makeup Nah kalo kalian udah bersihin pake facial wash Yang kalian punya di rumah Baru kalian bisa pake masker ini Nah untuk masker ini juga banyak banget ya Manfaatnya Yang seperti aku bilang tadi Nah langsung aja kita aplikasiin masker ini ke wajah ya Ini aku gak pake skincare apa-apa Dan wajah aku kebetulan udah dalam keadaan bersih Nah ini aku mau olesin aja ya Kalo kalian gak punya alat kayak gini Sepatula kalian bisa pake tangan ya Tapi tangannya juga harus dalam keadaan bersih Ini bagus banget manfaatnya ya Bisa menghilangkan flek-flek hitam Menghindari penuaan dini Membuat kulit jadi awet muda Pokoknya banyak banget Nah kalo misalkan kalian mau pake tangan Kayak aku gini Beli banget ya Nah kalo udah kayak gini Kita diemin aja Kurang lebih 10-15 menit Lalu kita bilas Kita hitun terus ya Oke jadi ini wajah aku udah aku bilas ya Dengan air bersih Tuh kalian bisa liat perbandingannya Yang sebelum tadi aku pake sama sekarang Udah aku pake wajah aku Jadi lebih cerahan banget ya Dan bisa banget bikin kulit kalian putih dan lebih cerah Nah masker ini bisa kalian pake seminggu sekali ya Dan ini juga aman banget ya Dipake sama anak remaja Anak sekolah Ataupun ibu-ibu Karena ini juga bahan-bahannya alami Dan bahan-bahannya juga mudah didapat ya Oke jadi segitu aja ya video aku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Buat teman-teman semua Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe Dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya Dan kalo kalian punya pertanyaan seputar dunia beauty ini Kalian boleh tanyakan aja ya di kolom komentar di bawah Nanti akan aku jawab Dan kalian juga boleh request ya Kira-kira next video aku bikin video apa lagi Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya See you next video Bye Sub indo by broth3rmax